Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan langsung mengolah Salah mengolah justru bisa membuat sente gak enak dimakan Malah bisa membuat gatal-gatal di mulut dan radang tenggoroan Wits tenang Bukan gundul namaku kalau gak punya tipsnya Cuci sente di air mengalir Sambil digosok seluruh bagiannya Sampai gak terasa licin lagi Kalau sudah bersih bisa langsung dipotong-potong Nah karena nanti mau dijadikan isi roti Tugasku sekalian memarut sente Wah bentuknya mirip-mirip hasil parutan kelapa yuk Beda nih Sehingga ini lebih lembut dan warnanya lebih segar Mbak Ana dan Mbak Farah mau membuat roti kekinian Yang katanya sempat jadi roti viral di Korea Namanya garlic cheese bread Tapi alalan deso Bahannya hampir sama dengan adonan roti lainnya Pakai telur ayam Susu cair Susu bubuk Pengembang roti Dan tepung terigu serba guna Kalau untuk krimnya Terbuat dari keju parut Susu bubuk Dan tepung maizena Wits Sabar pemirsa Masih ada bahan lain yang harus disiap kek Ada lapisan bawang putihnya Kalau seng iki Cukup margarin cair Bawang putih cacah Dan paterseri Daripada penasaran Langsung buat adonannya Wae yo Telur dan susu dikocok sampai mengental Kemudian Masukkan pengembang roti Dan susu bubuk Setelah diaduk sampai agak mengembang Tambahkan tepung terigu serba guna Kalau sudah mau kalis Masukkan margarinnya Tidak hanya membantu melembutkan adonan lho Margarin juga Mencegah adonan Tidak terlalu lengket dalam cetakan Kalau sudah Diamkan selama satu jam Sampai adonan mengembang Sambil menunggu Bisa langsung buat adonan karamel Bawang putihnya Tinggal dicampur semua bahannya Wah Mbak Farah pakai peterseli yang cukup banyak Untuk saus bawang putihnya Pasti makin enak iki Peterseli Gak hanya menambah cita rasa lho yoh Tapi juga Ake manfaatnya Mulai dari vitamin Sampai mineral yang bagus Untuk metabolisme tuji Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Krim keju Aku tak menunggu itu Sejam Sambil menyiap ke oven Lapisi cetakan roti dengan margarin dan kertas roti Ini wajib ya Daripada roti ini lengket dan rusak pas mateng Kalau oven sudah panas dan adonan sudah mengembang Langsung way dibentuk Kemudian masukkan ke cetakan kui Tinggal dipanggang sekitar 40 menit Awas, api ini sih standar way Nek kelamaan terus gosong roti ini Aku nggak tanggung jawab lo yoh Perjalanan roti korea ini belum selesai yoh Mbak Farah mau buat krim keju centenya untuk isiannya Mbak, ini Mbak, matang centenya Mbak Udah tak parut Mbak Pasal itu udah makan nggoni kok Iya Mbak, kan jujiannya di sungai yang ngalir Mbak Jadi lama Langsung panaskan panci masaknya yoh Tuang susu cair dan masukkan parutan sente Langsung diaduk sampai rata Kemudian tambahkan keju parut dan tepung maizena Ojo lali pakai susu bubuk supaya rasa krimnya semakin gurih Biar warnanya semakin meriah Mbak Farah menambahkan sedikit pewarna makanan Jadi makin meriah toh krim keju centenya Kalau semua bahan sudah siap Langsung dibentuk wae Mumpung masih panas semua Kalau dingin Hasilnya jadi kurang bagus Roti ini dibelah dulu yoh Terus diisi krim keju centenya Kemudian langsung dirapatkan dan dirapikan Terakhir Lapisi roti dengan sos bawang putih Supaya aroma dan rasanya Makin nendak Gak cuma tampilannya yang bagus Tapi wangi gurihnya juga Bisa kecium lho Jadi bikin tambah ngiler iki Hehehe Lembutnya roti Bercampur dengan gurihnya krim keju centenya Dan lapisan bawang putih Jos gandos pokok eh Sejelas Roti sengiki lebih spesial dari roti kore aslinya Soalnya ada tambahan batang centenya Sitimewa pokok eh Eh istimewa Hehehe Hehehe Berhenti mbak Sampai jumpa Sampai jumpa